Saudara pemerintah Kabupaten Pemalang berencana terus mengembangkan potensi budidaya Udang Faname di Desa Pesantren Kecamatan Ulojami. Jika bisa menarik investor masuk, pengembangan budidaya Udang Faname ini bisa menyeram ribuan tenaga kerja. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Pemkap Pemalang sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Berikanan terkait pengembangan budidaya Udang Faname di wilayahnya. Hal itu diunggapkan Bupati Pemalang Muktiagung Wibowo saat melakukan panen raya di Desa Pesantren Kecamatan Ulojami. Salah satu lahan budidaya Udang Faname yang kini sedang dalam pengembangan ialah di lahan milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 9 ini. Rencananya, lahan milik PTPN ini akan digembangkan dari semula hanya puluhan hektare, diberluas menjadi 250 hektare. Perluasan budidaya Udang Faname ini merupakan salah satu upaya menyerap tenaga kerja dan ikut mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Yang pertama komitmen kita dari PTPN adalah menjadikan kawasan di Pesantren ini, Pemalang, sebagai sentra pengembangan Faname di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, kita ingin mendorong supaya investor kita membangun industri yang terintegrasi dari Hulu sampai Gendilir. Mulai dari tambaknya sendiri sampai ke kolsores dan untuk ke pasar ekspor. Dan ini akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyak karena kalau hitung-hitungan kita, satu hektare itu bisa empat orang. Berarti kalau 250 hektare, itu kurang lebih seribu tenaga kerja akan terserap di sekitar Pemalang. Bupati Pemalang usia melakukan panen udang, mengaku dengan banyaknya lahan yang dijadikan budidaya, nantinya bisa membuat daerah pesisir khususnya Pemalang menjadi sentra. Yaitu sentra udang Faname yang bisa diekspor ke panca negara. Kedepan harapan kami ini bisa berkembang dan kami akan mendukung apa yang bisa KMD lakukan untuk sukses dan lebih berkembangnya udang Faname di Pemalang. Menurut agung budidaya, udang Faname sangat menjanjikan untuk dikembangkan, karena bisa panen tiga kali dalam setahun dengan harga mahal per kilonya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan